Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuara News Edisi Sabtu 29 Februari 2020 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, curah hujan cukup tinggi tidak mempengaruhi harga ikan yang menopori SMP Negeri 13 Pasir Putih mulai persiapan pelaksanaan BK tahun 2020 Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini mengenai Moses Rudi Timusela kepis isu perang dingin di Kebung Golkar Bersama saya Tessa Patikawa, segera kita walikah suaranya seungkapnya Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokoari, Moses Rudi Timusela Yang bersanding dengan calon Bupati Manokoari dari Partai Amanat Nasional Syius Doan Siba, membantah adanya perang dingin yang terjadi di tubuh Partai Golkar Berikut suplikan pernyataannya saat ditemui awak media usai mendaftarkan diri Sebagai calon kutua DPD Golkar Papua Barat pada musda Golkar mendatang Menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat belakangan ini bahwa Adanya perang dingin yang dibangun oleh dua kandidat asal Partai Golkar Yakni Moses Rudi Timusela dari DPD Golkar Papua Barat Dan Dadi Narwawan dari DPD Golkar Kabupaten Manokoari Hal tersebut tidaklah benar Sebab kata Rudi, komunikasi bersama Narwawan berjalan baik Dan tidak ada isu seperti yang beredar di masyarakat Meski begitu kata Rudi, sebagai kandid Golkar Akan selalu mematuhi asas yang berlaku dalam organisasi partai Berlampang pohon beringin itu Nantinya segala bentuk keputusan terkait rekomendasi Akan diputuskan bersama oleh DPP Golkar Jadi majunya ketua DPD Manokoari dan saya itu di Golkar biasa saja begitu Itu memang fair begitu Dan publik harus melihat ini sebagai sesuatu yang baik dalam proses demokratisasi Bagaimana semua orang boleh lihat Tapi ketika nanti partai sudah memutuskan Siapapun yang kemudian diputuskan Kami semua akan tahan asas Dalam kemantung partai Bagaimana menangkan kandidat yang direkomendasikan oleh partai Tidak benar ini merupakan perang dingin antara ketua DPD Manokoari Oh tidak? Sama sekali saya dan DPD Buang Kabupaten Manokoari tidak ada perang dingin Dengan langkah yang telah diambil untuk maju sebagai calon wakil bupati Pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 ini Timi Sela yakini bahwa Ini merupakan hasil komunikasi dirinya secara orang beriman Dengan sang pecipta Sebab politik menurutnya adalah jalan suci Yang sepatutnya menempatkan Tuhan lebih tinggi dari seluruh kepentingan duniawi Saya melakukan langkah politik itu berdasarkan komunikasi awal saya dengan Tuhan Setelah Tuhan di depan Lalu kemudian saya melakukan komunikasi lanjutan Dengan pemilik suara Jadi berbeda Saya tidak melakukan komunikasi dengan pemilik suara dulu Saya melakukan komunikasi pertama dengan Tuhan Lalu baru kedua dengan itu Saya mau mengajarkan kepada kader-kader Golkar di Khusus di Papua Barat Selalu mereka selalu dengar Apa kata yang saya selalu bilang 4 SK Poin pertama adalah sembayang Poin kedua senyum, sapa dan sayang Dilakukan dengan kejujuran, komitmen konsisten dan ketulusan hati Jeffrey Watimuri mengabarkan